gini bro lu mukul? muka dong gak nyampe gua kayak anak kecil gini tuh kan gua duduk kan gua duduk kenapa lu memilih Audi hitam daripada step hitam tapi ada luka terparah gak yang pernah lu alami? katanya lu sampe luka terbakar dan anak lu ngelarang lu untuk syuting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keponakan-keponakan online dimanapun kalian berada ketemu lagi dengan om Wen di episode kedua kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa menurut gua di tengah ketidaksibukannya dia mau mampir ke om Wen mau ketemu sama om Wen mau ketemu sama om Wen dan mau berbincang-bincang sama om Wen kalau episode perdana kemarin Alhamdulillah nembus sampe trending nomor 6 harusnya bincang temu kali ini sih satu ya woy 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 tapi kalo pun tidak ya kebangetan ya ini luar biasa sekali kedatangan ini bukan skupannya bukan kecamatan Provinsi Kabupaten RT ini udah internasional Iko Woy Heeey Apa kabar Bang Iko? Ini luar biasa sekali Bang Wendi Om dong, panggilnya Om Wendong Dia nganggil gue botak-botak terus Biasa kalo dia... Katop, lu ngomong Katop tuh dibalik Katop dibalik kan botak Ini langsung aja kita nanya sama dia nih Lu kan di film nih perannya berani Lawan siapa aja lu berani Jason Statham misalkan lu berani Lawan si... Mark Wahlberg lu berani Nah Lawan bini, berani ga? Lu nanya gue kayak gitu Berani ga? Oke Fix ya Fix ya Orang kalo berani tuh langsung Berani Ini terlalu lama Kamera off, udah Percuma lah Gue nyari bintang Gue nyari bintang tamu yang berani sama istrinya Supaya gue bisa belajar Gimana caranya berani sama istri Tapi ternyata ga berani Sebegitu Berarti sebegitu lu membeliakannya kak Audi Bukannya takut bro Nah ini nih Ini jawabannya yang paling benar Oke Tapi kita respect Keren Daripada gue tidur di luar Hahaha Ya 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 Lu kan jago silat Nih kapan terakhir mukulin orang? Gila Nanyainya si tubuh yang mana? Hahaha Nah iyalah Nah iyalah Nah iyalah Kalo yang gue undang menari balet Kapan lu nari? Gitu loh Baru kemarin Baru kemarin? Iya casting casting Oh casting Film? Film action Film apa? Action dong Ya maksudnya disini apa di luar? Oh di luar Keren Lu ga pernah mau main lagi film di dalam negeri ya? Mau cuman ga dipanggil-panggil bro Sian gue Maksud sih Iya Padahal gue pertama kali jatuh cinta sama Bini gue ya Gak Gue pertama kali jatuh cinta sama lu Sama peran lu itu di film merantau Oh Wah Wah 2009 Iya itu lu Dari mana ngerantau? Ngerantau Ngerantau lu Ngerantau lu Gak kan tuh orang Betawi asli Coba kalo di filmnya kan dari Sumatera Barat kalo ga salah Bukan Dari Padang gue gitu Ya itu Sumatera Barat Itu Sumatera Barat Dari Sumatera Barat Dari Sumatera Barat Lu megang Apa namanya nih? Nih Senjata apa namanya? Karambit 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 ya kan Gue liat film itu Somehow Dulu Gue melihat Patokan Pemain film action tuh buat gue masih Karena gue orang dulu ya Barry Prima, George Rudy Ya kan? Begitu gue ngeliat film merantau Entah kenapa Patokan gue di dunia Apa namanya? Kayak bela diri tuh film Cika Jessica Gila Gila Lu Lu Dan gue dalam hati bilang gini nih Ini orang akan Jadi suatu saat nanti Akan besar Tapi ternyata gue salah Ya karena kan dia segini-gini aja nih Lu nyangka gak kok? Gak Film lu merantau Dan gue baru tau ternyata itu diproduksi bukan sama orang Indonesia ya Ya gitu lah Direkturnya orang Welsh Orang Inggris Kok bisa lu sampai terlibat di film itu? Itu film pertama lu kan? Kebetulan memang Gue atlet pencaksilat Dari Diaret namanya Dia ngikutin pencaksilat Indonesia Kebetulan istrinya orang Indonesia Half Jepang Half Indonesia Dan kebetulan dia apa Namanya Maya Dia ngikutin pencaksilat Indonesia Terakhir Ada Kejuaraan Eksibisi lah Di BRC Perancis Ya diliat lah Dia bisa dibilang bikin dokumenter tentang silat Si Gareth ini Dengan produsernya Christine Hakim Dia bikin dokumenter Dia beberapa tempat Dia datangin ke Sumatera Barat Jawa Barat Terus ke Jakarta Jakarta Kebetulan ke perguruan sendiri nih Di tiga berantai Perguruan lu? Oke Di Percerahan Negara Oke Dia ada syuting Di Sumatera Barat Semua Perguruan-perguruan Bisa dibilang tuh Apa ya Yang lebih Yang senior lah Kayak ada silat Kumango namanya Dia di Padang Terus ke Cimande Ke Jawa Barat Terus ke Panglipur Ke perguruan Kang Cecet Ada selamat mungkin tau ya Betul Terus ke Betawi Ke Jakarta Ada beberapa Perguruan Cimande Ketiga berantai Dateng lah Gatau kenapa Langsung Waktu itu tahun 2007 Oke Gue masih kerja di Perusahaan telekomunikasi Sebagai driver Oh iya? Gue dulu driver 2 tahun Dari 2006 Sampai 2007 Eh 2008 Oke Di Di Asia Tau Asia gak? Wisma Bakri dulu Oh oke Ya Tau Ini ntar Ini jangan di Udah mulai halu Peseringan ketonjok ya Oke Dua tahun Dua tahun lu jadi driver Dua tahun driver Sebagai driver operasional Gitu Jadi Apa Dia dateng perguruan Dia tanya langsung Setelah dateng perguruan Dia liat lah Dia nge-shoot Bikin-bikin Stock shot Untuk beberapa atlet Bikin kan Langsung bilang Kok Aktivitas sekarang apa Masih Kontrak untuk sebagai outsourcing kan Di sana kan Di Bakri Telkom Kapan habis Masih inget bulan Mei lah Tanggal 16 Mei 2008 Oke setelah Itu kita Produksi ya Pemikiran sih Sama sekalian ada apa-apa Jadi Oh oke bikin choreo Ataupun sebagai Produksi film Oke ya 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 Udah Akhirnya kita test cam Didateng ke kantor Bikin Apa Izin sama Bakri Telkom Sama perusahaan Shoot Ngambil surat jalan Tetep nge-shoot gitu kan Surat jalan Terus nge-drive Ke beberapa tempat Kita muter-muter pakai Kamera Terus udah gitu Udah Tahun 2008 Dia balik Dia bilang gue mau Setelah lu kontrak habis Kita gabung Oke gak ada masalah Pokoknya kontrak habis Gak usah diperpanjang lagi juga Oke Udah Langsung kita test cam Test fighting Gue kebetulan atlet pencak silat tuh Yang fighter juga Dan seni juga Oh oke Dan di silat itu ada kategori TGR sama fighter TGR itu tunggal ganda regu Tunggal itu yang perform sendiri Ya Yang kurang lebih 3 menit Dikasih waktu sama Ipsy Ganda Ganda itu yang fight berdua Yang Kalo fight itu yang bisa di Apa Kayak di Kayak di Kayak di Oh Sorry Yang Yang ganda Yang Yang Aduh ilah gak kena lagi Yang ganda itu tetep ada koreonya Fighting Tapi udah di koreonya Selama 3 menit Itu waktunya Gak boleh kurang gak boleh lebih Yang Sorry Ada fighting tapi tetep ada koreonya Maksudnya gitu kan Dikoreokan gitu loh Jadi emang udah di Dijanjian lagi Iya Dan regu Regu itu yang bertiga Tapi yang harus sama Persis Gak boleh ada yang duluan Ininya apa Ritmenya semua sama gitu Nah Dari semua itu Semua cabang itu gue Gue Gelutin Fighter Dan TGR Dikasih lah tugas Untuk Sama Garrett Kita mau test cam ko Test cam itu bisa dibilang apa Test kamera Test fighting Dia cari-cari angle-angle yang menurut dia itu Gue pengen keliatan Bikin film fighting Yang keliatan dance nya gitu Gitu Jadi gak cuman yang Kelihatan beauty nya Beauty nya Gak cuman close up Action close up Yang cuman muka doang Kena pum 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 Dan kena apa keliatan efek Dia gak Dia mau tuh ada proses Ada fighting Ada namanya serang bela Gitu Jadi keliatan Jadi semua tuh bisa dibilang tuh White lah gitu Semua keliatan apa Dance nya keliatan Dari segi impact Koreo keliatan Dan lagi dari segi apa Keindahan Choreo fight nya juga keliatan Gak cuman Tenang pukul Tenang pukul doang Tapi ada proses gitu Oke Dikasih lihat Waduh apa ya Jadi dikasih Beban sama Garrett 45 menit Gue akan balik Gue pernah pake Handphone Gue pake selfie sendiri Gue fighting Oh ntar dari sini Dari sini Jadi pengalaman gue Jadi atlet Sebagai ganda Kita alokasiin ke Film Jadi aplikasi-aplikasi Yang didapet dari perguruan Dari Pencaksilat Udah Jadi Manfaat dipukul Gimana Kenapa ditanggir seperti ini Jadi Jalannya Dialog fighting itu Kita aplikasiin ke Kamera Ke gambar Dan kita jelasin ke Garrett Jadi Bukan karena Oke Kenapa tenang pukul seperti ini Jadi Bisa dijelaskan Kenapa dipukul Kok bisa nanggir seperti ini Bisa Banyak dengan prosesnya Jadi akhirnya Oke Gue taruh angle-angle yang bagus Terus Dicoba Kita fighting Ada jalan cerita sedikit Akhirnya pas ngelamat Tahun 2008 Oke Langsung gue dikasih script Boom Baca Langsung baca Ini apa nih Ada namanya Yudha Aku hafalin dialognya Yudha Oh banyak banget Yudha Di perantau Ya itu loh Gue sebagai perantau Iya Yakin Gue gak punya pengalaman Di dunia film Sama sekali Acting pun gak bisa Gak aman Gak aman Gue yakin Gue udah udah Ya mungkin dia Observasi untuk Selama kita Apa bikin dokumenter di Waktu di perusahaan Waktu pas bikin Dokumenter sama dia Dia lihat Observasi semua Yudha Merantau dicoba Itu film pertama Setelah itu lu The Raid Sebetulnya Eh ada film sebelumnya lagi ya The Raid Abis Merantau 2 tahun Akhirnya kita mau bikin Film judulnya Berandal sebetulnya Oh iya Berandal sorry Nah Berandal itu Karena Budgetnya lumayan besar Dan Disibilang nih Apa Film terbesarnya Gareth Akhirnya Kita udah bikin Setelah Merantau Bikin koreo segala macem Kurang lebih setahun Untuk persiapan itu Berandal Akhirnya Ko Ini budget film Kayaknya lebih Lumayan bengkak Gue pengen bikin film 3 bulan ke depan Oh yaudah Yuk Kita persiapan Enggak Koreanya kemana dibikin selama setahun itu Berubah lagi Dikasih waktu cuma 3 bulan Untuk bikin koreo Gue sendiri Sama Kang Yayan Buat partner Partner Terus begitu Oke Yaudah Seadanya apa yang gue pernah kupelajari Perguruan Aplikasi sama yang Yang dibilang TGR tadi Sebagai Atlet seni Alokasiin kesana gitu Jadi memang akhirnya Dulu suka berantem Sekarang berantem dibayar bro Pekerjaan yang paling menyenangkan Hobi yang dibayar Dulu kan memang hobinya berantem kan? Enggak sih Gue melerai Tadi lu ngomong barusan Tiba-tiba lu berubah lagi kok Tapi tiba-tiba Ada orang berantem Gue melerai Hobinya gue melerai berantem gitu Lu kurang lengkap mendengaran lu Lalu melerai tapi tangan lu begini kan? Jadi pas kaki Nah begini Katanya salah satu alasan utama lu Akhirnya belajar silat Karena lu pernah dipalak? Atau pernah di Sebetulnya sih Apa ya? Kehidupan tahun Siapa tinggal di Matraman tadi itu bro Tahun 90an gue lahir tahun 83 Lu di Matraman? Di Matraman Di Salimah Hutan Barat Salubah Palmerium Itu tahun 90an bisa dibilang Siapa yang Apa? Berpower Gak usah dipikirin Pakai mikirin meja pecah lu Dia Gak akan diganggu sama Maksudnya bisa dibilang itu respect gitu kan Gak juga kita bertanjang tenteng Kita belajar silat Tapi memang kebetulan Kakek Guru dari Guru Guru gue itu Haji Ahmad Bunawar Almarhum Yang tiga berantai itu guru besar Belajar sama kakek Kakek itu Betulnya gini sih Kalau buat masalah dari segi Perhitungan Jaraknya itu bukan kakek buyut Karena Kakek tua Dia lahir 18 1890 Gitu Jadi Memang punya Jaman dulu bro Punya istrinya gak Satu dua 49 Yang ke 49 Itu 49 49 49 istri Nah yang terakhir Nenek Itu salah satu yang punya anak Dari semua istri gak ada yang punya anak Ini kayaknya belum pernah gue ngeceritain dulu Ya Gak belum pernah ceritain ya bro Dari beberapa Apa Friendster Jadi pas Friendster Orang dulu nih orang dari tadi nih Friendster dulu Gitu Jadi Jadi belajar sendiri Kakek Ngajarin Jadi istilahnya tuh kayak Waris Pewaris lah nih Guru Almarhum Haji Ahmad Benawar Jadi emang Turun-temurun Kayak udah satu darah sih Dan lagi ya dulu Ngeliat Sepantaran Umur-umur 10 tahun lah Ngeliat Apa Orang pulang Pake seragam pencaksat hitam-hitung Dimana nih gue ngikutin kan Akhirnya deket rumah ada Deket rumah Ikut-ikut belajar Kemudian emang orang tua tuh Support lah yang positif Ditanyalah Ikut mau belajar? Mau 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 Udah akhirnya diajak ke Pertama kali 10 tahun Tahun 93 Itu semuanya Sepenuhnya atas keinginan Keinginan sendiri Gak ada paksaan Eh disuruhnya Gak ada Di Jakarta Banyak pilihan Bela diri Ya kan Kenapa Lu pilihannya jatuh Jatuhnya ke pencaksilat Selain karena keturunan Gak tau ya Karena Yang gue liat Seksi di mata gue dari Arti tuh Bela diri yang Misalkan gini Gue paling suka Pas lagi di Adub dua Bukan fighter Tapi yang ganda tadi Yang udah dikoreokan Itu indah banget dengan Namanya serang bela Dipukul kita tangkis Kita counter attack Dia tangkis lagi Ada keindahan Dimana Liukan-liukan Olah tubuh tuh Indah di mata Jadi pas di liat tuh Ada semua pergerakan Tangan Kaki Semua main Ada tendangan juga Ada pukulan Ada tangkisan Ada pentilan Enggak ada Enggak ada pentilan Enggak ada pentilan Tadi dulu Orang Betawi bilang mentil Hei Makanya belajar sama orang Betawi Ini orang Betawi Coba setengah Setengahnya Tegal Setengahnya Tegal Setengahnya Tegal Pilihan gue Sempet gak Ini gue jujur ya Gue jujur Gue jujur Gue jujur Ini lebih jujur nih Mak gue Betawi Mak gue Betawi Mak gue Betawi Jakarta Gue lahir dicebaka putih sebenernya Itu Jakarta namanya Iya makanya Mak gue Mak gue orang Jakarta Bapak gue orang Tegal Gue lahir dicebaka putih Umur 5 tahun gue pindah ke Bintaro Dari Bintaro Dulu gue sempet ikut tuh Kok Pencaksilat Hmm Latihan sehari doang tuh Malem Tata tata Abis itu dipijit Katanya sih dipijitnya Supaya badan kita gak ngerasa sakit Tapi disitu gue sakit banget Abis itu gue kapok Besok lagi gue gak latihan lagi Hmm Itu Sarah sih Sebetulnya ada beberapa Treatment-treatment perguruan Kayak macam misalkan ada Gak usah jauh-jauh kayak Cimandai gitu kan Dia ada kayak di Apa Tebu Tebu mentah namanya Yang belum Masih hijau banget Jadi pas dipukul Kita Cetak Cetak Pake Jadi itu dia Kalo Mereka ada beberapa yang menggunain tulang Kayak tulang ini Tulang ini Tapi kalo kita buat masalah Manusia semakin tua Tulang tuh semakin keropos bro Oh iya Jadi gak gunain tulang Jadi gunain otot Jadi kalo misalkan kayak nangkis Jadi kayak lebih Kayak gini bro Lo mukul Pukul Muka dong Gak nyampe Nih Nih Gini Gak nyampe Maksudnya gak nyampe pukulan gua kalo lu Pas Nah iya Gitu ya Nah jadi pas mukul tuh bukan tulang Kalo tulang ketemu tulang Diadu Semakin lama kan keropos tempat Jadi istilahnya tuh kayak merdam Jadi tulang Apa Otot Semakin tua Semakin tua Itu dia akan semakin alat Jadi kalo pas pukul up Jadi lebih kayak Ada Ada Sentuhannya tuh kayak lebih ngegerus gitu Jadi kayak Kalo tulang Semakin lama Tanpa disadar kayak macem beberapa Gue liat di youtube ya Tendang Karena dia udah gak ada rasa tuh Di tulang Tapi patah Karena udah sensornya udah gak ada Nah kalo daging Semakin Semakin apa Tua dia semakin alat Dia semakin jadi Kalo tulang makanya gue Kelilingi tulang Itu ada beberapa treatment di perguruan Nah ini kan udah Udah jelas nih Jagosilat Waalaikumsalam Udah jelas Udah jelas Udah jelas Jagosilat Udah jelas Jagosilat Coba dong kasih satu dua gerakan Udah tadi kan Ya itu kan sama gue Bayar lagi loh Gila Ji aku aja dua Mau apa Jadi mau lebih kayak Apa nih kayak Aplikasi kah Mau lebih gerakan kah Yang indah Yang indah Yang beauty yang sendiri Coba Beauty yang film itu yang ada beauty yang Bukan Lu aja deh yang host dah Dikit aja bang Ngambekah nih Gimana Gimana gue ngambang Gila 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 Tapi bener kok Sorry nih Di merantau gue melihat Apa ya Bener-bener Aduh deg-degan gue Bener-bener Bener-bener dimanjain Gue sebagai pencinta film Film-film actionnya Terutama kayak Kenapa gue suka film-film Mandarin Walaupun tetap ada komedinya Tapi actionnya Apa namanya Ya itu tadi ada beautynya Ya 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 Pengambilan gambarnya juga bukan cuma sekedar Betul Udah Itu soalnya gue didokterin sama Gareth Sebelum kita syuting film Merantau Dicekokin sama film Jackie Chan Ada film apa Ehm Polistory Armor of God Pokoknya film-film Hongkong Jadi emang Apa ya Ehm 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 Kode Ehm Kode 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 Silahkan Silahkan Udah disiapin Emang nunggu awut aja Gue minum dulu ya Minum-minum Hausing atau diri Gila nih Gila nih Om-min gak ada harga dirinya Dari episode 1 Dianjing-anjingin Gila, gila, gila Nih Gue, gue tuh Maksud gue Gue amazed sama orang-orang Yang berhubungan dengan koreografi Terlihat banget bagaimana Keindahan Bela diri pencaksilat ini Lu bisa bawa ke level yang berbeda Gimana ya Lu meng-create itu Adegan sebanyak itu Hmm Dan tidak membosankan Apa ya Gue gak menyesuaikan aktor Gue bikin koreo Gosen maunya gue aja Gue anak silat Kalo macem Apa ya Gestur gue aja Tapi kan gue harus nyesuaikan Misalkan lo bang Basic lo apa Ehm Muay Thai gitu ya Muay Thai kan gak bisa Gak ada yang Pasti-pasti dia tinggi Gitu kan Tekkondo dia pasti otomatis Dia lincah dengan kakinya Karatnya dengan Ehm Ehm Kokohnya dengan kuda-kudanya dia gitu kan Gue gak bisa Untuk menyesuaikan gue silat Udah gue Gue udah amat Gue pencak silat Tadi gue ada liukan segala macem Enggak Gue nyesuaikan Oke Ini Muay Thai Tetep koreonya dengan misalkan ada Pukul-pukul tenang Boom Tapi dengan gak gue harus Silat enggak Tapi dia bikin Boom Tetep dengan stylenya dia Gue gak ngilangin Ehm Stylenya si Muay Thai Karatnya Pam Gak ada Dan Tekkondo Gap pam Tetep dengan koreonya sama Tapi gak mengeluar dari pakem Gitu Berarti lo pelajarin semua bela diri Secara gak langsung Iya dong Kalau dari situ akhirnya gue banyak pelajar Oh Masing-masing karakter bela diri tuh beda banget Oke Gak bisa gue samain Dengan Gak ada segini Dari sini bro Ini gap kan Ini gap kan Gap kan Gue biasa tuh kalo misal buat Oke buat Ini serius Ehm Dari segi angle Misalkan kita fighting berdua profile kayak gini bang Gue kayak anak kecil begini tuh Kan gue duduk Kan gue duduk Kan gue duduk Terus ada impact Boom Gak mungkin gue kenain mukanya kan Tapi gue gimana caranya buat tekniknya tuh keliatan kepukul Sama aksi reaksi Makanya Ehm Semua fighter dan aktor Gak semuanya tuh harus misalkan punya basic apa Pencak silat Dan satu Tekkondo ataupun karate Gak harus Masuk ke film bang Dari nol besar lagi bang Oh Kita harus belajar bukan masalah belajar bel dirinya Tapi Ego tuh bro Buang jauh-jauh Lo mau sebagai guru Apa guru bisa terbang Ke 14 Langit 14 lagi Ke film tuh kita harus bisa menyesuaikan Kita Lepasin yang kena namanya Pap Kena Cuma gue tuh kontrol Kontrol Bener Gak ada kayak Yang ditolong Yang ditolong malah bangun Bukan orang Yang ditolong Tapi to be honest To be honest Bener Kena pukulannya Tapi berasa di gue Gue termasuk yang takut Karena beberapa kali nih Beberapa kali misalkan gue shooting bareng atlet Ya Karena dia gak paham Dia gak tau Dia main hantem aja Dia gak bisa kontrol Dia gak tau efeknya sama sih Lawan mainnya yang Gak paham bagaimana caranya nangkis Caranya jatuh Dan segala macam Ini berasa Iya Tapi ada sentuhan Itu buat membantu Si aktor Atau si fighter Ada dibantu kayak pukul Pum Ada reaksi gitu Tapi kalo misalkan Atlet Dia sebagai fighter Dia akan menyembunyikan Apa rasa sakit Pukul Kayak gitu Tentangan di film tuh gak ada bro Harus tuh ada Pukul Pukul Jadi kayak Modul kayak gila Nah fun factnya adalah Iko Wais ini Kalo ditawarin Film Adegan berantem Adegan Pokoknya bela diri Segala macam Langsung diterima Tapi kenapa kalo adegan mesra Lo tolak Tergantung cerita kan Masih tetep ada beberapa film Ada adegan mesra Ada pasti tomatis Apa Menyesuaikan karakter Dan cerita kan Gak tentang fighting Dari awal keluar Fighting Pasti otomatis kan Ada Jalan cerita Ada Apa Alurnya Dan itu pun Ya bisa dibilang Apa Menyesuaikan lah bro Tapi kalo buat masalah Mesra nya jomplang Gak sesuai sama karakter Lo menolak adegan itu Mungkin salah satunya itu Karena lo juga Respect sama istri lo Oke Takut kan sama istri lo Nih Ini Iko Wais nih Fun factnya lagi adalah Ini Seseorang yang sangat Sangat Sayang banget sama istrinya Jadi ketika bahkan Kak Audi Dibully Di sosmed Lo yang Geram Itu Minimal gini bro Kita kan juga Kalau mau apa Ngikutin alur Sitizen Apa namanya Netizen 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 Cuman kan Minum lah Panasan nih orangnya ya Mau snack kak? Sambil ngemil Idi Lo minum kagak Ngerokok kagak Udah lah Lajen gaya gaya Kita ngemil dulu Anjir 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 Gak gak Heu 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 Kenapa Kenapa lo takut sama kerupuk Jadi gini Apa Kayak yang tadi kan Bo, keringetan gue bro Iya, gue juga keringetan AC-nya aja ini sebenernya Masa gara-gara kerupuk? Bahasin dulu deh, bini lu, sebelum ke kerupuk Kenapa tadi? Belum dijawab netizen Jadi kita gak semuanya ngeladenin lah bro Tapi minimal ada satu titik pada satu momen Momentumnya tepat, pas Jadi kan, oh iya, setengahnya gak Bukan yang kita gak perlu lima keluarga Yang kayak gitu-gitu kan, maaf receh ya Jangan terlalu diambil hati gitu kan Walaupun semua orang suka sama ketampanan lo gitu kan Gak semua orang suka, pasti ada aja yang pro dan kontra gitu Jadi itu sangat wajar, apalagi gue paham lah Audi itu kan lebih dulu dari gue untuk terjun ke dunia terjun Ke dunia entertain Audi itu lebih dulu terjun ke dunia air Air terjun Oke Akhirnya, walaupun kayak gimana ya pasti tomatis sampe perempuan ya Sensitif lah Yang dimana yang dia belum married Sama yang pas sudah Mungkin pas udah married, gak apa Dia menikmati kebahagiaannya Dan dia mempunyai anak segala macem kan Masing-masing Cewek kan beda bro Masalah tubuhnya kan Gak bisa disamakan, banyak orang untuk ngebully buat masalah bully shaming segala macem gitu Jadi momentumnya aja sih Gue gak, wah lu, apa lu, macem-macem Enggak sih Minimal tuh gue kasih edukasi Dikasi sama temen-temen semua lah gitu Gak cuman gue poin ke satu orang Enggak, cuman minimal tuh orang yang baca Bro, ini lho bro gitu intinya Sebetulnya semua orang tuh Ngebaca biar tau Gue tuh di belakang Gue tuh suaminya pasti akan ngebela dimanapun gitu Jadi, ya gue kerja Gue banting tulang segala macem Bukan buat gue sendiri Ya buat anak keluarga kan gitu Buat apa gue Banting tulang kerja Tapi Kalo ada apa-apa sama anak istri kita gak bela kan Jadi Biar lu tau Ya Ngantuk lu minum sendiri Dupunya senjata Ya artinya kan tetep harus menunjukkan sikap kan Pasti dong Kita juga harus Harus Biar bagaimanapun Berada di posisi yang tepat Di momen tubuh yang tepat juga Tapi gini Tubi Anies lagi Gue kan mengikuti lu juga bang Betul Gue tuh jarang-jarang minta foto sama orang Salah satu orang yang gue minta foto Lu Inget gak waktu itu pertama kali ketemu di studio Studio Yang belakang KFC Mampang Shooting apa tuh? Gue lupa Pokoknya gue Studio Palem Studio Palem Bang tukang apa ya bang? Oh ini tuh Ini tukang kerumpuk Tukang kerumpuknya Ini tukang kerumpuknya Nungguin Katanya jadi dibeli apa kaget ini Itu pertama kali gue ketemu sama lu Seinget gue Gue sampe minta foto sama lu Dan gue Tapi gue kasih foto kan dua kali tiga kan Nah ini nih kalo Maksud gue Gue kan akhirnya jadi mengikuti Sedikit banyaknya gitu Gue tidak perlu ngebahas Siapa Siapa dan segala macem gitu Tapi sampe akhirnya lu Menentukan pilihan lu Jatuh kepada Seorang Audi Hitem Bagaimana? Kok Pertanyaan lu gimana? Enggak pertanyaan Cua langsung pertanyaan Ntar gue jawab Itu langsung Jadi gini 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 Kenapa lu memilih Audi Hitem Daripada Stepi Hitem Kenapa lu pilih Audi Hitem Ini pertanyaan yang sulit Kenapa gue pilih KTP Bukan Audi Audi bukan TP Padahal yang demen sama lu Yai Hitem kan? Sekeluarga 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 Ya itu Apa ya Perjalanan hidup Dengan apa Gatau ya waktu Pernah Ketemu Audi Ya Apa ya Dimudahkan semua sih Kayaknya sih Perjalanan Sampai proses merit Itu kayaknya Alhamdulillah bro Gue gak punya bio sama sekali Gue om jangan bro Kenapa om ini Dari tadi gue biarin aja Karena kan gue takut nih Tapi ini Gue harus berani gitu Terus lanjut Ngambak kan Ngambak kan Gue serius muka gue Gue juga gue Semua dimudahkan Gue percaya itu Kalau rezekin pasti Semuanya digampangin Kayaknya pas ketemu dia Ya waktu itu pernah adalah Sedikit-sedikit Kayak ada ya Api Dimanapun Pasti ada yang gue bilang tadi Ada yang gak suka Ada yang suka gitu Tapi dikuatkan bro Dikuatkan Perjalanan gue Langsung sampai ke Titik nikah Hari Senin Nikah Tanggal 20 25 Juni Hei Di panik 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 Hei 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 Untung kak Audi nya gak ikut loh Hei Gue telfon apa ya Yang ini spesifikan lo edit kan 25 Juni Tahun Tahun 2 Hei 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 25 Juni lah pokoknya ya Akhirnya dibudahkan semuanya Gitu ya Gapapa bro Santai bro Iya Kan namanya kesibukan Gue sih inget 18 April 2010 ya Gak usah di Searching lah nih dulu Nikahnya Hei 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 26 Mei 2011 25 Juni siapa bro? Hei 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 Wah ini ngaco nih Hei Hei Gue gak tau mana yang bener Gak gue meyakinkan lo doang bro Ya Enggak Hei 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 Ya udah gak usah dipikirin gak usah dipikirin Gak usah dipikirin Hei 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 Sekarang bahasin ide Hei Biar lo aman Kenapa lo sampe takut sama kerupuk? Takut 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 maut lo Gaya-gaya Kelas dunia bro Jason Statham Mark Wahlberg Ya Kalah sama dia Hei Tegang kerupuk Kenapa? Kenapa takut kerupuk lo bubur? Ah Kalo bubur Gak tau bro Gue pernah Kalo buburnya Ini aib Hei Hei Gue pertama kenal mau Di Terus langsung dia doyan banget sama bubur Cikini bro Oke Bubur Cikini Gondang dia Aku mulai kesini Karena gak lah dia Oke Hei Hei Kahan sih Dah Bubur Cikini Kan gue gak suka bro Gue kalo makan Lu memang dari awal gak suka bubur Bubur kacang hijau Amma bubur Itu gue gak suka bro Bubur ayam? Pokoknya bubur lah Yang berbentuk murahan gitu gue gak suka bro Oke Oke Cepirit gue Serius Bukan cepirit Maksudnya boker-boker Mules langsung Mencret gitu Karena sugesti Atau memang karena badannya gak cocok? Ya badannya gue mahal gitu Wih 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 Jangan ini kita ikutin lagi Namanya lagi mabok Oke bubur karena itu kerupuk? Iya itu dia kesinambungan Gue pernah jadi Bro Itu keingetan gue Jadi Jadi Oke Gue jauhin Ya a**in Ya baru gak jauhin Enggak sama yang dikirpan gue Oke oke Dari 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 Gue jauhin nih gue jauhin Kenapa kerupuk? Ya kalo bubur pernah tuh pas di odi Ya biasa kan pas lagi Hei lagi berdekatan lo PDKT Men suapin aja bubur Bubur ke Cikini kan Udah Mau gak mau kan gue tolen segala macem Udah Lu langsung reaksi tuh perut Kruk 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 gitu udah Dan gue dari sisi kini gue harus hanterin dia ke Bekasi Balik lagi ke rumah Itu langsung berat bro Plam gitu Jadi emang gak tahan Gitu Jadi itu Kalo bubur Kalo kerupuk Gue pernah Waktu SMP sih pernah Tapi emang gue gak habis susuka Kalo lo makan Kayak gitu Kruk Itu remahannya tuh kan Yang putih putih tuh pas lo makan Itu langsung gue pernah ke leher leher tuh Bukan sugesting Gak tau juga Kayak gatel gatel Dan kayak merah gitu Langsung kayak Aduh langsung gue Mau gak mau gue harus ke kawar mandi Minimal tuh guyur Kayaknya langsung Ah ilang sugest itu Hei ya itu mah Semua orang pasti punya fobia Punya ketakutan Gue juga ada lah Lo fobia lo gondrong kan Kan gue pernah gimbang Gak mungkin gondrong Gue ngikutin lo bang Fobia gue tinggi Makanya gue pendek Itu kan hal yang gak lo suka Yang membuat gue mungkin Ya bisa parno lah Tapi ada hal yang membuat lo suka adalah Salah satunya Lo hobi sepak bola katanya Oh iya Iya dong Iya kan Lo tergabung di Celebrity FC Sekarang Dan lo konsisten juga mainnya Bahkan kalo mungkin Ada kepikiran gak? Kalo lo gak jadi Pemain film Lo jadi pemain bola Itu salah satu Cita-cita gue Pokoknya gue liat yang bulat-bulat botak Gue pengen tendang Untung kepala gue trapezium ya Jadi gak bulat-bulat banget ya Beruntung gue beruntung Enggak Enggak Dulu Tahun berbarengan Tahun 93 itu Gue masuk SSB Binataruna Becukai Tau gak? Anak pisangan siapa tau Tau Becukai Kalo menang Bujantara Di situ gue Masuk SSB Tahun 93 Dari Gawang C Menteri Peak bro Gawang C Gue naik segala macam Sampai Pesja Timur Pesja Timur Hengkang ke Celebrity FC Nah gue gak ikut Makanya tuh gitu ya Aduh makin lama Senior di Binataruna Aduh makin ter Bengkala ini Yaudah gue hengkang lah Ke Divisi 2 Liga Indonesia MNA Merupati Nusantara Airlines Yang kebetulan Yang megang Dari Anaknya Wapres dulu Hamzah Agusas Gue disitu main Nah ada seleksi Untuk Timnas Pesja Timur Suratin Wah gue ikutin semua Nah pas rasa sakit hatinya Udah semua jadi tim bayangan Udah respalin segala macem Ternyata satu pelatih ini Bawa satu tim Dari Semen Padang Nah gue nih udah Kita udah yakin bro Kita udah tim inti lah Udah segala macem Udah aman lah Terus gak aman Satu tim Dari Semen Padang Ternyata kita cuman Pemain bayangan Udah Nah pertanyaan gue Kalau di luar negeri Gue gak tau ya Gue gak tau kak Kan lo Ini gue kasih tau Iya kan gue belum nanya Galak banget nih orang nih Gue gak tau Stunman di luar negeri Sama stunman di dalam negeri Di Indonesia gitu Secara apa ya Tingkat keselamatan Terus sama secara Apa yang dia dapet nih Karena kan Taruhannya nyawa Iya betul bang Taruhannya nyawa Nah Lu ngeliatnya Ada perbandingan yang jauh banget gak sih Sangat Soalnya Ya disana kan ada unionnya Oke Disana ada Apa ya Serikatnya lah Serikatnya lah unionnya Yang gue bilang itu ada segnya Itu screen agility guild Jadi mereka Masing-masing stun itu Mereka punya ada yang bertanggung jawab Gitu Kalau disini kan Belum Gitu Jadi minimal tuh Ada adegan apapun Ya coba-coba deh Selamat syukur Selamat yaudah Gitu bro Gitu Dengan SOP yang pernah Kita di luar Kita gerakin Mereka tuh Lagi latihan pun Mereka siap padding Body protector segala macem Lagi latihan Apalagi syuting Sebelum pake kostum Kita pake padding dulu Yang bener-bener proper Gitu Kalau disini tuh Udah gampang Yuk Terus digitu Wah gini nih Udah coba dulu Gitu Tapi ada luka terparah gak yang pernah lu alami Katanya lu sampai luka terbakar Dan anak lu ngelarang lu untuk syutingin Akhirnya Akhirnya Kebetulan sih memang sih Waktu pas lagi Adegan itu Lagi pada visit Keluarga Visit Dan mereka Apa Audi memvideo kan Disangkain tuh Stand Dan itu memang kebutuhan gini Jadi ada satu TVC Kebutuhan gambar One shot Boom long shot gitu Jadi memang Kalau misalkan itu Bisa di cover sebetulnya Memang Cuman Gue balik lagi bro Apapun adegannya Kalau misalkan gue bisa lakuin sendiri Gue lakuin sendiri Memang Semua Film ataupun Iklan yang Meminimalis Apa Frame Gue bisa ngelakuin sendiri Nah kebetulan kemarin Seharusnya memang Kalau buat masalah apapun Kerjaannya di TVC ataupun film Itu harus orang lingkungan gue Dalam arti Orang yang paham Situasinya gitu Kalau ini kan bukan ternyata Cuman gue sebagai aktor aja Ada adegan terbakar Ledakan dari dapur One shot Long shot Untuk kamera Ada-ada pake dolly track gitu kan Nah udah Mereka cuman mau Lihat Nge-videoin Loh Ternyata mereka Walaupun kayak Video Tapi dia gak fokus Ke kamera Tapi ngeliat ke gue Loh Seharusnya dia Sistunable gitu kan Kok itu Tapi mukanya udah berasap Semua gitu Dan semua Ini salah satu Ya inilah Kenang-kenangan lah Itu pelajarannya yang buat gue Ya tapi gak bikin dulu kapo kan Gak sih Malah gue bilang Pas bilang sama istri Pas ada Di apa Diklet semua Kulit-kulit yang kebakar Di muka Di tangan Difotoin sama istri Tapi emang tuh udah Mungkin salah satu Ada kan Momen yang Gak bisa dilupain sama mereka Dikasih foto itu Dibilang Ini wake up call ya Jangan lagi Cukup Oke Itu setengahnya itu permintaan Bukan dari istri aja Yang egonya Bagai istri Enggak Ini anak Soalnya anak Lihat langsung bro Pas lagi di syuting Di lokasi Anak lihat langsung Wah Papa kebakaran Gitu Itu sampe anak kecil Pas gue ke rumah sakit Segala macem Udah deh Langsung pulang Langsung pulang Enggak Dia mau ngeliat Papanya dulu Seganya papanya masih Ada nafas Kata gitu bro Itu Emang yang terketuk buat gue Pas dia dateng Segala macem Cuma di peluk Gak bisa ngomong papa Semua pada nangis Emang parah kondisinya Udah Aman Pas gitu gue Ke rumah sakit Lihat rumah sakit Tiga hari Eksekusi segala macem Pulang Ya Apa Inilah Apa ya Men calm down Suasana Kalau kita memilah-mililah Yang mana yang harus dilakukan Yang mana Stun gitu Akhirnya Lo jago silat Gue pernah belajar silat Kita coba fight Masih ada gak gitu Masih ada gak Maksudnya ilmunya Gitu Bercanda 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 Lo gila kali ya Lo gila kali Tapi Iko Satu kata Yang memaknai hidup Woy Perjalanan hidup Gila Ganteng Pertanyaannya gak pernah gue denger Dari Wendy nih Iya lah Gak pernah Dari Wendy Gue aja kaget Apa ya Gue jawab dulu baru gue kasih Ini ya Kenapa Jujur Soalnya Orang tua Gue pernah bilang Almarhum nih ya Bokap Lo mau hidup lo selamat Sampai kepleset Ke planet lain Kalau cuma Satu lo jalanin itu jujur Insya lo selamat Gitu Kalau dengar jujur Kepercanda akan hilang Semuanya Orang tua Mana pernah ada sekolah tinggi tinggi Cuman Apa ya Hati dia kena tulus Buat kena Apa Apa yang dijalanin Pengalaman Itu gue respect Dan gue pasti akan jalanin itu Sampai orang tua bilang Empat lo bisa jalanin Yang gue bilang tadi Lo insya Allah selamat Kalau tapi udah mati Betawi bilang Lo takut mati Lo mau kolom 4 tidur Ketiban 4 tidur Mati-mati selesai Tapi kalau belum Belum ajalnya Belum Empat Lo takut sama orang tua Sorry Takut sama Allah Orang tua sama guru Itu gak ada bekas Bertiga Satu Ya mana ada bekas Bekas Allah Orang tua Mana ada bekas orang tua Walaupun maaf-maaf Misalkan ada orang tua yang bisa Tetap Dari daging lo Guru Mana ada bekas guru Tetap lo Guru SD lo Ketemu Reflex masih ada Apa Umurnya lo cuman tangan Itu gak ada bekas guru Itu guru lo Waktu SD Sama jujur Jujur Lo mau hidup dimanapun Segala macem Kalau misalkan Kepecahan lo udah hilang Sama orang Gue cuma mau Pakai itu doang Gue Amang Geret Gue bilang Gue respect Nggeret Gue dikenalin ke dunia Anak Eh Dunia Film ini Ini filmnya sama dia Dan gue banyak belajar Banyak belajar Gue bisa sebagai koreografer Walaupun gue bukan Gue cuman sebagai atlet gitu kan Diajarin dia Oh ternyata Walaupun dia gak ngajar Secara Bener Apa Utuh banget Eh gue ajarin nih Gak gitu bro Tapi dia Akhirnya banyak banget Petua yang gue dapet gitu Gue respect Dan itu dia Kepercayaan Gue taruh ke dia Apapun Maaf-maaf Gaji sebuah pun Gue gak liat itu Yang penting lo percaya sama gue Itu gue gak akan ikut belakang Yang penting lo percayaan Semua lingkungan Akan respect sama lo gitu Jujur Oke Dari obrolan gue sama Iko Ada dua hal penting Yang gue tangkap Kalau mau hidup lo bahagia Satu Jujur Dua Dua orang tua Yang manjut Gue omwain pamit Selamat malam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax